Selain itu pun kayak ke anak-anak Ya pasti, anak-anak juga kena dampak ya dong Kayak babang, kan teman-teman yang ngasih informasi Babang itu sampai diduli Ya kan sama teman-temannya Dengan pemberitaan yang ada ini Padahal kan, maaf lahir batinnya Harusnya yang seumuran babang itu tidak pantas Tidak boleh menonton Tayangan video Tayangan atau video Orang dewasa Konflik dengan orang tua Harusnya Kita kasih pengertian ke babang Ya kemarin juga ditelpon-telponan gitu Bahasanya, udah Setelahnya babang jangan dengerin Omongan teman-teman babang Yang setelahnya menggulih babang Karena mereka gak tahu Gak tahu Masalah yang sebenarnya Seperti apa Karena belum patut juga dijelaskan Karena masih di bawah umur Kita kasih pengertian ini gitu aja ke babang Tapi selalu ngajarin ke babang Babang harus Kuat Jangan pernah mau dengerin omongan orang yang negatif Selalu dengerin omongan orang yang positif Selalu saya tekan kan Ketemu cuma papasan di jalan Papasan di jalan Dia mau nyebrang atau mau kemana Saya gak tahu Entah itu siapa Kalau komunikasi juga tadi kan Sudah dikomunikasiin Lewat angkat saya tadi kan juga Via whatsapp ya Via whatsapp Katanya Lagi di jalan Sedangkan ya Sedangkan ya Sudah ada Sedangkan Tapi kan Jadi Terkait sedang perdana hari ini Cukup kami sayangkan Kepada penggugat Yang sudah dipanggil Secara patut dan saat Tapi tidak hadir Tentu punya konsekuensi hukum Kalau kondisinya tidak hadir Sudah dipanggil secara dua kali ya Nanti akan diputus verset Sehingga Dengan ketidak data ini Ada itikat buruk Baik penggugat Maupun yang wakil dia Mestinya Dia memposisikan diri Atau untuk menghargai Proses persidangan Yang sudah dijadwalkan Oleh pengadilan Makanya tegasnya Ini kami sayangkan Itu segment dari kami Ya karena kan kita Kita sudah memenuhi panggilan Ya bang ya Kita sudah memenuhi panggilan Karena Apa yang mereka inginkan Sudah kita jalani Setelah kasarnya bang ya Tapi kan dari pihak Di sana Seakan kayak memainkan Tidak ada keseliusan lah Dalam pihak ini Setelah ini Rencananya bang dos Mau komunikasi Masa-masa Saya akan meluruskan nantinya Kalau udah Adilam bener-bener Mau komunikasi Mau model apa juga Nantinya akan diselesaikan Tapi kalau saat ini Dia juga Setelahnya Bukannya Gimana ya Masih belum Belum bisa Kalau bisa Ya kayak teman-teman Yang sudah Ya kan Beberapa kali dibilangin Bahas gitu kan Bahasanya Kalau teman-teman aja Kalau berantem sama teman Aku kecewa sama dia Tapi pasti lama Ya kan Diblok dulu ya kan Nanti kalau udah adem Udah lupa Baru kan dibuka lagi Eh apa kabar lu Kan gitu Jadi gue muncing Dengan daun Soal itu kan Anak selfie Bertemu anak Masih tidak dipergolakan Atau tidak Jadi kalau persoalan Anak itu Sudah dipastikan Bahwa dari pernikahan Daun sendiri Dan selfie Tidak punya anak Ya Tidak punya anak Dan selfie Itu bukan Biologis Ataupun juga Pengangkatan Dan melalui Putusan pengadilan Tidak punya anak Karena kalau kita Merujuk dari Apa Mengangkat Anak Itu kan Perujukannya adalah Keputusan Menteri Sosial Undang-undangnya jelas Peraturannya jelas Dan harus melalui Keputusan pengadilan Saat ini Itu Sama sekali Enggak ada Jadi Buat apa Kita bahas persoalan anak Kalau tuh Dalam gugatan mereka Membahas persoalan anak Kami pastikan Bahwa itu Tidak akan mencakup Ketika masuk Dalam sebuah putusan Kami pastikan itu Karena bukan Kita bicara masalah Buka kasut anak Berada di siapa Apakah berada di daus Atau berada di selfie Sementara anak ini Punya ibu kandung Punya orang tua Bapak kandung Kok mau memperubutkan Anak orang lain Ya kan Makanya Kami akan buktikan semua Bahwa ini sangat jelas Bahkan kemarin juga Di beberapa kesempatan Yang kami lihat Kan di awal Yang disampaikan bahwa Ini anak kandung Ini dari rahim Ya kan Kalau saya gak salah Koreksi saya kalau salah Ini lahirannya Sesar Tapi faktanya Kami juga memegang Surat pernyataan Dari orang tua Anak tersebut Hanya memberikan Kepada daus Bukan orang lain Dalam hal ini Kepada selfie Kalau saja titipan ini Diberikan kepada selfie Bukan kepada daus Maka saya juga Sebagai kuasa daus Saya akan menyampaikan ini Di luar dari konditor hukum Silahkan aja Bicarakan Atau berikan ke dia Karena dia yang paling berat Saya pikir gak perlu Dibawa ke ranah hukum Persoalan anak Gak ada lekar standingnya Bukan anaknya Gak usah diputar-putar lagi Ini sudah fakta Kami bisa buktikan itu Dan Pada saat kami komprehensi persi Di kantor kami Kan senti juga mengakui Pertanyaan Pertanyaannya yang paling sederhana adalah Apakah dengan hanya merawat Seorang anak Kemudian bisa Dijastifikasi bahwa Itu adalah anaknya Tidak seperti itu Kalau seperti itu faktanya Hati-hati tuh Bagi orang yang Yang mengambil Atau menitipkan anak-anak Kepada orang-orang lain Yang notabene-nya Hanya diminta bantuan Hati-hati Kalau seperti itu Kemudian hal itu Mau dibawa ke ranah hukum Menurut kami Itu sangat ngacu Itu loh Gak masuk Gak masuk Bang Daus Mungkin sedikit menceritakan Apa sih alasannya Akhirnya Bang Daus Mengasuh Anak ini Bang Ya karena Ini loh Apa namanya Pengen Suasana Gitu kan Setelahnya apa ya Bang Kecintaan Tepat anak-anak Kecintaan Para anak kecil Kan buat-buat Nemenin juga Kan kalau di rumah Biar gak sepi Kalau anak kecil Kan kita jadi Tambah rame lagi Jadi lebih buru anak lagi Itu Suasana rumah Lebih hidup Ada rumah Lebih hidup Ada hanya anak Tapi ide itu Muncul Dari Bang Dausnya Atau Dari selfie awalnya Idenya mungkin Untuk Adok si anak Ya kalau ide Maksudnya itu Pada saat pengambilan Pengambilan Pengasuhan awal Pengasuhan awal Itu kan pasti Ibu anak ini Atau orang tua Anak ini kan Memberikan kepada Daus Jadi gak usah Kita tanyakan lagi Ide nya dari mana Iya kan Hubungannya itu Sudah sangat jelas Hanya yang kami Menekankan disini Tidak ada hukum Yang mengatur Anak Yang bukan Lahir dari kandungan Atau juga bukan Berdasarkan Pertusan pengadilan Terhadap Hak Asunya Tiba-tiba Mau diperebutkan Di dalam gugatan Perceraian Logikanya Dimana Makanya Aku katakan Ini Ya semoga mereka Memahami hukum Kira-kira seperti itu Iya kan Ada Ada Pernyataan apa sih Ketika di TPP Seorang Ada 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 Rawat dan jaga Layaknya sebagai Anakan Sendiri Dianggap Dianggap Sebagai anakan Dia Dia Menafai Merawatnya Menjaganya Membesarkan Sampai Kalau bisa Menjidiknya Sampai Dekas Ada Ada permasalahan Ini Orang tua Anak Tuhan Ya orang tua Itu kan Istilahnya Sudah Diserahkan Kedau Jadi orang tuanya Begini Saya juga sudah Melihat Bukit-bukit Bahwa Terhadap anaknya Orang tuanya Tetap Menekankan Saya tidak Memberikan Ke Pihak Selsi Atau Ke orang lain Saya ini Hanya Menitipkan Anak saya Hanya Kepada Dau Jadi Jelas Nggak usah lagi Diperdebat-debatkan Apalagi Mau dibawa-bawa Ke pengadilan Lucu nanti Iya